Kepakaran lahan gambut terjadi di desa Hampalit, Katingan, Senin Siang. Untuk memadamkan api, tim Damkar Dinas Kehutanan Kautang melakukan pemadaman menggunakan cara sederhana dengan memukul api menggunakan ranting pohon dan menggunakan alat penyemprot gendong. Akibat besarnya api yang membakar beberapa titik di lahan yang kering, membuat petugas kesulitan untuk memadamkan api. Pemadaman api secara maksimal baru bisa dilakukan setelah tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Katingan datang ke lokasi kebakaran dan menyemprot titik api dengan air dari tangki. Karena api sudah membakar bagian bawah lahan gambut, mengakibatkan proses pemadaman memakan waktu yang lama. Untuk memastikan bar api di bawah tanah mati, petugas terus menyemprot titik api dengan air yang banyak, sehingga meresap ke bawah tanah. Untuk petugas dampak disut khususnya dan BPBD Katingan memang waktu itu kewalahan. Dengan kandalanya sumber air tidak ada dan luas area yang terbakar adalah 3,01 hektare. Sumber yang minim itu Pak, apa yang dilakukan Pak? Pertama kami teknik kami dengan sistem manual. Kemudian kami dibantu dengan BPBD Katingan dengan menurunkan dengan 3 buah tangki. Untuk kebakaran hutan di Kalteng kayaknya agak meningkat dengan cuaca yang ekstrim hari ini. Khususnya hari ini ada 3 titik di daerah Katingan. Pertama di Tumbang Samba, kedua di daerah Kampalit, ketiga di daerah Petak Bandang. Setelah 2 jam dilakukan pendinginan, api berhasil dipadamkan. Petugas menduga lahan seluas 3 hektare yang terbakar, akibat kesengajaan untuk membuka lahan. Dari Katingan, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.